Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan menggunakan armada dari Eoro Shalia Indah yang menggunakan bodi jet boost 3 double decker ya dan untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Scania K410 dan OBB yang saya gunakan ini adalah OBB Ori yang saya ubah di bagian traffic, lakson, lalu ada mesen juga dan untuk modnya sendiri ini adalah mod yang berstatus sale ya teman-teman mod dari Masanggasa Putra dan Pavarit Madyawan dan untuk liverynya ini dari Masa Oval, kalau nggak salah itu limited group ya jadi kalian bisa mendapatkan livery ini di group special mod ini ya teman-teman Oke, langsung saja kita akan mulai untuk perjalanannya ini kita sudah ada di Mermojokerta ya teman-teman dan disini kita akan menuju ke kota Solo mungkin nanti tidak akan sampai ke Solo ya mungkin sampai ke Madin saja karena supaya durasinya itu tidak terlalu lama ya dan bus Rosalia Indah ini salah satu bus yang banyak sekali ya teman-teman untuk varian dari bus double dekernya mulai dari Laksana, Adiputro, itu ada ya double dekernya dan juga ada juga menggunakan bodi UHD jadi lengkap banget ya untuk bus Rosalia Indah ini apalagi untuk pelayanannya itu selalu menggunakan sasis yang premium ya salah satunya Scania ini dan Rosalia Indah juga itu terkenal dengan pelayanannya yang sangat optimal ya teman-teman apalagi ditambah dengan kru ramugari yang sangat ramah sekali walaupun saya belum pernah naik busnya tetapi itu ketika kita melihat reviewer atau yang suka naik-naik bus itu youtuber itu terlihat sekali ya kayak bus Rosalia itu sangat nyaman sekali apalagi dengan seat yang sedikit berbeda dengan PO lain kalau PO lain kan hanya ada kayak light crash ya mungkin yang standarnya tapi kalau di bagian Rosalia itu light crashnya itu agak sedikit unik ya kayak tempat selonjuran gitu ya teman-teman pasti para busmania pasti sudah tahu ya tentang seat yang ada di bus Rosalia Indah ini dan sekarang untuk trafficnya lumayan padat ini juga saya tidak menggunakan speed traffic jadinya itu ya gini agak pelan untuk trafficnya dan kekurangan dari busit 3.6.1 yang digunakan ke busit versi 3.7.1 itu di bagian web ya karena untuk bagian web yang kalian lihat di atas itu itu kayak agak kepotong gitu ya teman-teman karena belum menggunakan model maps yang terbaru kalau yang terbaru kan seperti ini kalau yang lama itu kurang lebih seperti ini sebenarnya nah seperti ini untuk yang lama padahal kita nabrak ada busi harapan jaya ya ramadanya yang menggunakan body discovery tiga ya dan juga ada pandawa masih saya bala kencana dan disini untuk suspensinya lumayan enak ya juga untuk remnya ini pas banget gak terlalu pakem ataupun terlalu ngeblong gitu suspensinya ini mentol-mentol banget ya jadi di kanan kita ada bus Rosalia Indah yang menggunakan body jet boost HDD ya teman-teman kalau ini kan double decker untuk tingginya itu ya tinggian double decker ini ya teman-teman karena tingkat gitu apalagi di double decker ini terdapat kayak bagian slipper-nya ya teman-teman di bagian atas roda depan itu kayak menambah kesan enak gitu ya penyaman bagi penumpang waduh ini kenapa kok tiba-tiba pancat sendiri ya teman-teman aduh ini ganggu ini bagian screen recordnya jadi sini ada perlintasan penuh busuk gengrayunya ngeblong itu tadi keren keren banget pokoknya apalagi ngeblongnya itu di jalur yang lumayan sempet ya ini kayak di dunia asli gitu tonton ini kita coba akan ngeblong wah busuk gengrayunya juga ngeblong keren banget ini aduh ini nggak mau ngalah ini busuk gengrayunya oke kita plong wah busuk gengrayu di depan itu sangat kencang sekali ya sampai-sampai kita tidak bisa menyalakan mungkin kalau ini pakai armada dari suces volvo b11r itu bakalan bisa ya mungkin karena untuk horsepowernya itu lumayan tinggi untuk volvo b11r ini apakah bisa kita ngeblong dan ternyata bisa orang oke bisa aman ya dan disini untuk saya siskannya yang double dagger itu kayaknya mentok di 120-an 120-130 kayaknya bisa lebih mungkin 150 mentok ya karena mungkin yang ditunjukkan adalah dari segi kenyamanan ini untuk kecepatannya itu enggak terlalu kencang karena ini juga kan menggunakan double dagger ya jadi rawan limpung kalau terlalu kencang gitu sama di pinggir jalan ada restoran padahal ini sudah ada mode pariwisatanya kayak sedikit ada yang kurang gitu ya teman-teman kayak misalkan ini ada restorannya mungkin wisatawannya itu bisa untuk makan siangnya atau gimana kan belum ada ini belum ada animasinya kayak bus simulator apa ya pokoknya itu ada ketika perjalanan dimulai itu ada semacam pembagian snack dan ketika snacknya itu sudah habis itu bisa berhenti di SPBU ya atau rest area itu ada semacam tempat restorannya aja gitu jadi kayak kita tuh diwajibkan untuk memfasilitasi dari penumpang kayak gitu kalau di busit ini belum ada tapi di busit ini sudah paket lengkap ya karena sudah ada mode kendaraan dan juga mode max jadi itu sudah lengkap banget wah ada bus apa itu haplong lagi kayaknya ini nggak sampai ke Madin ya karena busnya ini sangat lamban sekali takutnya durasinya terlalu panjang dan kalian itu bosin ya dan lumayan juga untuk kuotanya kita cari tempat pemberhentian aja oke mungkin setelah loading map ini teman-teman dan ini adalah loading map kita menuju ke semacam alas-alas ya yang berada di antara maps skin Madin dan mana tadi kayaknya mau jokerto ntar jangan berhenti di pinggiran sawah kayak gini oh kita berhenti di SPBU depan teman-teman aja sini ada bus harapan aja ya dari Tolong Agung oke kita berhenti di sini aja kita cari tempat parkir mungkin kita di sini aja oke stop oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf akhir kata saya pak beri syapten channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mani selamat menikmati selamat menikmati terima kasih